Terima kasih Anda masih bersama kami, saya ke Maseri-Maseri, Jawa Barat bisa dibilang cukup unik. Pilek yang menang PDIP, Pilgub yang menang PKS, kemudian pada saat Pilpres yang menang Prabowo di sana, tapi di tingkat nasional adalah Pak Jokowi, padahal Jawa Barat ini penduduk terbesar. Ada satu lagi Mbak, yang menarik adalah ada Roma-Irama juga berpengaruh, PKB juga signifikan loh di Jawa Barat. Artinya ada banyak faktor yang bermain di Jawa Barat, selain tadi yang disebutkan Mbak, memang agak unik. Saya akan menambahkan, sebenarnya ada 4 zona di Jawa Barat, tadi yang disebut misalnya Pantura, wilayah tengah, lalu kemudian selatan. Ada satu lagi wilayah perkotaan, penyangga Jakarta ini juga memiliki karakteristik sendiri. Jadi bisa dibilang paling banyak ya? Nah ini juga kita lihat, di wilayah-wilayah itu, PKS itu bisa unggul, Bukasi, Kota Bekasi, misalnya tempat daerah Dapilnya, Pak Sarip, Bogor, dan sebagainya. Itu adalah basis-basis sendiri, dan ini masuk dalam tipologi pemilih-pemilih cerdas, atau pemilih-pemilih rasional. Nah sehingga apa? Dinamika di Jawa Barat ini tinggi sekali. Tidak bisa kita katakan misalnya, tadi disebutkan oleh Mas Arief misalnya, faktor primordial oke. Tokoh Sunda diusung. Tapi jangan lupa misalnya, faktor-faktor lain juga berpengaruh di situ. Saya melihat misalnya belajar dari pilkada sebelumnya di Jawa Barat. Pak Ahmad Heriawan itu sebelumnya kan anggota DPRD DKI Jakarta, dan orang-orang di Jawa Barat itu belum banyak mengenal beliau gitu. Walaupun beliau adalah putra Jawa Barat misalnya. Tapi saya sedikit misalnya dari Bang Eriko, memang di Jawa Barat ini agak unik satu hal. Menurut saya, pengalaman pilkada menunjukkan memang pilihan partai dengan pilihan tokoh atau calon di pilkada itu tidak signifikan. Jadi partai di beberapa wilayah memang sebagai partai pengusuh yang mendorong calon, tapi banyak fatai kemudian tidak memberikan suara signifikan terhadap calon. Tapi di Jawa Barat menurut saya juga berbeda dalam kasus Ahmad Heriawan. Justru partai-partai memberikan kontripsi yang besar di dalam kemenangan Pak Ahmad Heriawan. Kan kalah memang tipis, karena PDIP di situ dikroyok sebelumnya ya, karena suaranya sangat signifikan. Sehingga menurut saya memang karakteristik Jawa Barat ini unik sekali, dan dengan karakteristik yang sangat multi, multi dari sisi geografis tadi, dari sisi pemilih. Nah ini yang membuat kemudian partai-partai sangat hati-hati dalam mengkalkulasi di situ. Misalnya Demokrat. Demokrat ini kan sudah boleh dikatakan 100% ke Deddy Mizwar misalnya. Nah dengan konsolasi, tadi saya Kang Aceh misalnya, ternyata memang konsolasi di tingkat nasional berpengaruh terhadap seleksi pilkada kali ini. Terutama ketika misalnya ketua umum partai Golkar dari Pak Setnov ke Air Langga Hartarto. Lalu kemudian ada peninjauan ulang di lima provinsi, termasuk di Jawa Barat. Lalu kemudian sikap PKS Pan Gerindra, yang kemudian memberikan statement kepada publik, bahwa di lima wilayah mereka berkoalisi. Sehingga ini hitung-hitungannya juga, PDIP juga melihat gitu. Dinamika politik di tingkat nasional, lalu kemudian Demokrat juga melihat. Nah sehingga kalau semua wilayah yang disebutkan tadi 11 provinsi, yang incumbent-nya tidak maju, itu menjadi seksi. Kenapa menjadi seksi? Karena daerah-daerah yang incumbent-nya tidak maju, ini menjadi pertarungan bebak baru gitu bagi partai-partai. Biasanya kalau incumbent-nya maju, sudah bisa dipastikan bahwa kekuatan incumbent itu akan sangat gitu ya, akan sangat. Apalagi tingkat kepuasan terhadap kinerja incumbent itu tinggi misalnya. Di atas, katakan di atas 45 persen, di atas 50 persen. Sudah bisa dikatakan bahwa incumbent itu memilikan untuk terpilih lagi. Tapi di 11 wilayah itu tidak, kecuali misalnya wakilnya yang maju. Nah wakilnya yang maju ini juga akan menarik gitu ya, karena ada beberapa wakil Jawa Timur misalnya. Jawa Timur ini dilihat misalnya. Kenapa kemudian ini menarik? Karena di situ ada Gus Ipul, lalu kemudian Gus Ipul publik secara nasional melihat, masyarakat Jawa Timur juga melihat, berbagi peran dengan Pak Dekarwo, selama 10 tahun bersama di sana, lalu kemudian muncul image. Lalu kemudian Demokrat tidak kehabisan akal di situ kan, memunculkan tokoh yang juga sebelumnya dikalahkan oleh Cak Karwo dan Gus Ipul, memunculkan Kofifah lagi. Jadi menurut saya memang kalkulasi di daerah, itu juga ditentukan oleh politik nasional, lalu kemudian di tingkat politik nasional, memang indikatornya adalah survei, tapi menurut saya ada beberapa partai yang tidak melihat indikator survei. Saya bisa pastikan, misalnya Sudrajat misalnya di Jawa Barat, Gerindra tidak melihat itu, tapi diakui tadi pada aspek primordial. Diharapkan dengan kedekatan beliau Putra Sunda, lalu kemudian nanti berpasangan dengan siapa, diharapkan ketika misalnya sudah fix pasangannya, mendaftarkan ke PU, tentu elektabilitas akan berpengaruh. Ngomong-ngomong soal Jawa Timur, Moreno Suprapto itu nama baru yang mencuat. Apa sudah firm akan memanjukan Moreno Suprapto? Belum, jadi begini, Gerindra sampai hari ini belum punya calon. Tadinya memang pala nyala, itu sampai tanggal 20 Desember, pala nyala dikasih tugas untuk bisa mencari koalisi. Tetapi kelihatannya belum berjalan baik komunikasinya dengan PAN dan PKS. Dan sampai hari ini, kita masih mengusung pala nyala, artinya sebagai calon Gubernur Jawa Timur, karena kami pikir, ya cuman dia yang bisa mengimbangi Saifuloh dan Kofifah, kalau tokoh-tokoh lain, kayak seperti Moreno ya, saya rasa belum lah. Kemudian nama Moreno dan Suyoto itu muncul dari siapa Pak? Itu muncul dari pengurus-pengurus daerah, pengurus-pengurus daerah di Jawa Timur, bukan dari DPP. Tapi kalau dari DPP, awalnya itu adalah surat tugas dari Ketua Umum kami diberikan kepada pala nyala, untuk mencari koalisi. Nah, karena di sana itu tinggal dua partai, yaitu PAN dan PKS, kalau kami bisa dengan PKS juga nggak cukup. Kalau kami dengan PAN cukup. Tetapi kami ingin ambil bertiga di sana, membuat sebuah koalisi. Tapi Jawa Timur kan bukan salah satu dari lima provinsi yang akan berkoalisi bertiga. Mungkin akan masuk. Mungkin akan masuk. Karena belum terjadi sebuah komunikasi yang lanjut ya, antara yang di bawahnya ya. Jadi kita lagi mencoba, di tataran DPD-nya dan DPC-nya itu, mereka bisa berkomunikasi bersama. Jangan nanti di atas kita bersatu, di bawahnya nggak bersatu, repot. Nanti ketika kita mengusung, nggak jalan semua. Ya, jadi kan seperti kayak kemarin di Jakarta kan, bagaimana kita dengan PKS itu satu langkah, satu gerak, satu langkah, satu gerak. Hanya berdua kita. Kita bisa menang. Ya kan, artinya memang kita harus menyamakan dulu dari atas sampai ke bawah, dari bawah sampai ke atas. Itu yang sangat sulit memang kalau di dalam pilkada ya. Artinya, seperti yang tadi Mas Enrico bilang, tidak simetris gitu loh antara, misalnya yang di kabupaten. Ada dua pilkada di salah satu provinsi, kabupaten dan gubernurnya juga ya. Di tingkatan kabupaten, partainya lain yang diusung, calonnya sama partainya. Yang di gubernur, dia kan bingung nanti kita mengatur tim suksesnya. Maka itu, kenapa kami, Gerindra, PAN, PKS, sepakat untuk sama-sama berkoalisi di pilkada 2018. Itu nanti yang akan semua daerah? Akan semua daerah kita usahakan. Kalau, kita bertiga itu cukup untuk maju. Ya, kalau nggak cukup untuk maju, ya kita menarik partai lain. Tetapi tetap dalam konstelasinya, kita bertiga partai itu. Karena kita berharap, koalisi kita ini bisa sampai ke Pilpres. Kenapa kita seperti itu? Ya, karena undang-undang Pilpres itu. Undang-undang Pilpres, undang-undang pemilu kemarin itu kan, bahwa Pilpres itu akan menggunakan Presiden Tresol, hasil pemilu 2014. Karena kan bersamaan antara pileknya dengan Pilpresnya. Nah, inilah yang kita jaga. Artinya memang ada sebuah rencana busuk. Rencana busuk agar bisa terjadi calon tunggal. Dengan undang-undang tersebut dan menghalang-halangi Pak Prabowo untuk masuk. Pak Geriko silahkan masuk. Jadi karena itu, karena itu kami ini bertiga udah jauh-jauh hari ini. Udah sama-sama mungkin nanti dengan Demokrat. Kan kasihan juga kalau Pak Jokowi Dodo nggak ada lawannya gitu loh. Kalau nggak ada yang menjadi lawannya kan jadi bagaimana kan? Oke, Pak Geriko silahkan. Ya sebenarnya Mbak, seperti saya jawab dari awal tadi itu sah-sah saja. Yang penting jangan nanti memakai politik, identitas, kemudian masuk dalam suasana sara. Ini kan persis seperti zaman era penjajahan dulu. Jadi kalau bagaimana memenangkan hati rakyat dengan memecah belah, dengan segala hal dilakukan. Dan itu efeknya panjang sekali. Jadi buat kita sebenarnya, ada begini Mbak, tidak ada juga jaminan memenangkan pilkada ini, lantas nanti memilih partenya itu. Nggak ada. Ini contoh ini. Hasil survei. Kalau kita mau mempercaya hasil survei ini ya, bagi kita semua. Kami di Jakarta ini belum memenangkan, tapi hasil surveinya naik terus. Nah ini bagaimana pula menjawabnya ini? Seperti itu. Jadi tidak ada satu jaminan bahwa menang di pilkada itu, kemudian nanti, oh pilpres pasti kita menang. yang diajukan itu harus juga yang cocok bagi masyarakat. Nah seperti saya, kalau saya kebetulan sering Mas Arief dengan Mas Ferry Juliantono, kan sayang betul sebenarnya Mas Ferry itu harusnya maju di Jawa Tengah, kan muda gitu loh. Artinya apa? Nah ya kalau misalnya dari Gerinda maju nanti, yang muda misalnya, katakan Mas Anies, itu kan lebih menarik lagi pilpresnya. Sah-sah saja. Artinya, kalau saya, saya sudah menghitung, kami sudah menghitung dari dari pertengahan tahun nih, dalam setiap pertemuan juga, dalam setiap kita berdiskusi di TV, juga di media, bahwa ini nanti akan ada tiga. Pola-pola Jakarta akan dipakai lagi nanti Kang Aceh, ini pasti. Nanti Gerindra, bentuk satu, nanti ada satu lagi poros, poros baru. Seperti era tahun 1998, dimana ibu tidak memenang, seperti-seperti begitu akan dipakai lagi polanya. Jadi nanti putaran kedua, ini baru nanti bergabung. Ini persis ini nanti seperti itu dipakai. Jadi kita sudah melihat hal ini juga. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini Mbak Anies, kita tidak perlu khawatir, karena masyarakat ini sendiri sudah sangat cerdas. Coba kita perhatikan ya, bagaimana tingkat popularitas Pak Jokowi mendekati 70 persen. Tapi apakah masyarakat sudah puas? Belum. Masih di bawah 50 persen. Masyarakat melihat, seperti apa 2018? Seperti apa 2019? Pekerjaannya beliau seperti apa? Itu dinilai betul. Pekerjaannya baik. Nah, baru sama nanti popularitas dengan ketingkat keterpilihan. Di situ menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia kecerdasannya memang semakin jauh meningkat. Kesadaran berpolitik, kesadaran untuk memilih siapa calon yang baik. Dan dalam hal ini, mereka juga melihat, ini partai politik konsisten atau tidak? Bukan karena apa? Dia boleh kalah dalam memilih pilkada. Tapi dia konsisten memenangkan itu. Dan konsisten memilih calon yang baik, yang sesuai dengan harapan kami. Menang? Belum tentu Mbak. Oke, saya ke Pak Arief. Pak Arief, katanya Prabowo akan maju lagi jika calon-calon yang diusung Gerindra di pilkada 2018 nanti akan banyak yang menang. Nanti jawabannya usai jeda, kami akan kembali di Talk to Agis. Sampai jumpa di video selanjutnya.